Penyidik Satres Krim Polres Cimahi telah menerima hasil laboratorium forensik dari Puslab for Mabes Polri di kantor Polres Cimahi pada Rabu Malam. Dari hasil barang bukti yang diterima, korban pembunuhan Ella Nur Hayati dipastikan dilakukan oleh orang terdekat korban. Sejumlah petugas Puslab for Mabes Polri mendatangi kantor Satres Krim Polres Cimahi di kota Cimahi pada Rabu Malam. Kedatangan petugas ini untuk menyerahkan hasil sejumlah barang bukti yang telah dilakukan laboratorium forensik ke Penyidik Satres Krim Polres Cimahi. Dari hasil tersebut, korban pembunuhan Ella Nur Hayati dipastikan dilakukan oleh orang terdekat korban. Selain diperkuat oleh hasil forensik Puslab for Mabes Polri, rekaman CCTV, serta olah tempat kejadian perkara, dipastikan kasus ini murni pembunuhan bukan perampokan. Mungkin saya bisa jelaskan, benar kami telah mendapatkan surat kemintaan dari Polres Cimahi terkait pembunuhan terhadap Saudari Ella Nur Hayati. Benar telah kita mengajukan beberapa barang bukti yang akhirnya menjadi alat sempit petunjuk yang kami kirimkan dan dilakukan pengujian. Yang hari ini sebenarnya adalah pemeriksaan dan hari ini juga kita menerima hasilnya. Dan tentunya hal ini membuat terang, semakin terangnya bahwa kejadian pembunuhan istri ini. Petugas Satreskrim Polres Cimahi dalam waktu dekat akan merilis siapa pelaku pembunuhan pada seorang karyawati Bank BUMN tersebut. Diberitakan sebelumnya, Ella Nur Hayati menjadi korban pembunuhan di rumahnya sendiri di kawasan Kayu Ambon Lembang pada 11 September lalu. Dari hasil oleh TKP, korban mendapat 28 tusukan. Dan pada saat kejadian di TKP, korban ditemani oleh anak sematawayang korban yang berkebutuhan khusus berinisial MA di dalam rumahnya. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV